Om Talib, hari ini Om Talib di Soeh, Om Talib sebagai salah satu simpatisan Muldoho, hasil KLB, Partai Demokrat, dan hasil KLB Medan kemarin. Kehadiran Om Talib di Soeh, mungkin Om Talib bisa gambarkan? Bahwa saya mengambarkan dalam pemikiran saya, sebagai simpatisan Partai Demokrat, hari ini saya datang ke Kabupaten TTS, Soeh, secara pribadi untuk mendukung Bapak Paul Resi. Selaku beliau mendukung KLB Sumatera Utara, yaitu terjadi pembelian ketua umum dipimpin oleh Bapak Jenderal Muldoho, di mana Bapak Jenderal Muldoho juga sebagai simpatisan saya, maka dari itu saya hadir hari ini untuk mendukung Bapak Paul Resi sebagai Bapak Paul mendukung KLB tersebut, dan saya minta kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan Partai Demokrat, janganlah menyerang-menyerang atau menuding di antara lain, kita sesama warga negara Indonesia, marilah kita melihat nanti ke depan apa hasil keputusan dari Kemenkumham, di mana yang sekarang dualisme ini terjadi masukan berkas ke Kementerian Kemenkumham, maka dari itu kita diam, tenang, sabar, supaya menunggu hasil tersebut. yang mana yang dipilih kita perlu hargai dan hormati, itu keputusan yang sah, dan itu juga dibawa oleh undang-undang yang berlaku di Republik ini. Terima kasih, ada pertanyaan-pertanyaan lain? Ini kalau kita menyimak beberapa hari kemarin itu, khusus dari TTS, Pak Paul Resi itu gencar ya, untuk memberikan dukungan atas hasil KLB itu, sehingga keandiran Bapak di sini sebagai bentuk dukungan, atau bagaimana, menggalang? Saya datang ke sini, bentuk dukungan saya terhadap Bapak Paul Resi, sebagaimana beliau sangat mendukung KLB tersebut, dan dipimpin oleh Bapak Jenderal Muldoko, maka dari itu saya hadir di sini. Ini semua masih berproses, masih berproses di Kemenkumham. Kemudian apapun hasilnya, apakah teman-teman sudah siap untuk menerima hasilnya? Kami siap hasil, walaupun ada hasil keputusan yang dimana Pak Muldoko secara tidak sah, maupun sah, kami siap menerima hasil tersebut. Karena kami percaya bahwa KLB ini kan didukung oleh senior-senior demokrat juga. Pendiri dan pendukung. Apa pesan Bapak terhadap teman-teman yang masih aktif di kubu AHI, maupun teman-teman yang sementara berada di kubu Muldoko terhadap kondisi saat ini? Ya pesan saya sebagai simpatisan terhadap kubu AHI, maupun kubu Pak Muldoko agak tenang dan bersabat. Karena ini masih lagi berproses. Apapun yang saya sudah bilang, hasil apapun yang perlu dikeluarkan oleh Kemenkumham, ya kita harus hormati. Fenal keputusan adalah fenal hasil. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih.